Versus Daniel Gia, Minggu 27 Juli, Live World Boxing, di TV One, memang beda. Jadwal puasa dan sholat, menampilkan waktu-waktu sholat dan puasa. Jadwal puasa dan sholat, menampilkan waktu sholat dan puasa. Tanah Longsor, selain menjadi kabar di TV One, kabar ini juga menjadi kabar di laman viva.co.id. Longsor terjadi tepat di kampung Ciwatali, desa Tanjung Jaya Banjarwangi yang merupakan jalur alternatif Garut Tasikmalaya via Singajaya. Material tanah yang longsor menutupi badan jalan setinggi 2 meter dan panjang 20 meter. Kendaraan dari arah Singajaya menuju Garut sebaliknya juga lumpuh karena terhalang reruntuhan longsor. Saat ini sedang dilakukan evakuasi oleh petugas agar jalanan bisa dilalui pengendara motor maupun mobil. Hingga sore ini baru separuh jalan yang bisa dibuka. Demikian kabar terkini, terima kasih. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar terkini, dipersembahkan oleh Kuku Bima Energy. Kuku Bima Energy. Di human energy, para penggeran. Saya terhormati Kuku Bima Energy. Rasa! Video memang beda. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan satu jam lebih dekat. Didukung oleh... Namanya mulai melejit beberapa tahun belakangan, karena sejumlah buku yang ditulisnya tentang Islam dari sudut pandang seorang Muslim Tionghoa. Ia juga termasuk orang yang aktif berdakwa melalui media sosial. Dialah Felix Yanwar Xiao, atau akrab dikenal dengan nama Felix Xiao, seorang pendakwa sekaligus Ustadz Mu'alaf dari etnis Tionghoa, kelahiran Palembang, Sumatera Selatan. Pria yang lahir tanggal 31 Januari 1984 ini, lahir dan tumbuh di lingkungan non-Muslim. Hingga suatu saat di tahun 2002, Felix yang berkuliah di Institut Pertanian Bogor memutuskan untuk menjadi seorang Mu'alaf atas bimbingan teman dan seorang Ustadz. Kepindahan keyakinan dari Katolik menjadi Islam sempat membuat kecewa kedua orang tuanya. Meski sudah memeluk agama Islam, Talantas membuat jalan hidup Felix lebih mudah. Namanya, ia juga mengalami masa-masa perlakuan diskriminatif yang tidak menyenangkan, hanya karena ia seorang warga negara keturunan. Ayah dari tempat orang anak ini kini dikenal sebagai pendakwa yang bergaya anak muda, dengan kerap memberi contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2002, saya berusia 18 tahun dan pada waktu itu saya mengenal agama Islam. Saya mengenal agama Islam sekira pada bulan Oktober dan pada waktu itu adalah bulan Syakban. Ketika saya menjalani kehidupan saya sebagai seorang Muslim, untuk pertama kalinya adalah ketika Ramadan. Dan setelah Ramadan, di bulan Desember, pada waktu itu saya pulang ke rumah dan seperti biasa, keluarga saya yang masih beragama Katolik merayakan Natal. Pada tanggal 25 Desember, mereka bisa merayakan Natal dan pada waktu itu saya harus menyampaikan satu hal pada orang tua saya yang memang sesuatu yang tidak pernah saya duga untuk saya sampaikan. Sesuatu yang mungkin berat sekali bagi saya untuk saya sampaikan, mengingat agama mereka yang masih agama Katolik. Saya ingin menyampaikan bahwa saya menghargai perayaan agama mereka, menghargai perayaan Natal, namun saya tidak bisa untuk mengucapkan Selamat Natal. Kenapa? Karena ini adalah sebagian daripada keyakinan saya dan sebagian daripada pengakuan terhadap keyakinan dan akidah mereka. Maka tatkala saya sampekan pada bapak saya, bapak saya kaget kemudian berkata pada saya, Lik berarti agamamu tidak toleran dong, berarti agamamu tidak bisa menghargai agama orang lain dong. Saya katakan, toleransi di dalam agama saya terkandung dalam sebuah kalimat yang sangat utuh, Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu adalah toleransi di dalam Islam yang bersifat utuh. Toleransi di dalam Islam artinya adalah kita memahami di mana standing ground kita, memahami di mana akidah kita, memahami keyakinan kita, dan dari sanalah kita mengetahui yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan. Dan di dalam Islam, perbedaan tidak menjadi suatu masalah yang sediperdebatkan, apalagi dicela ataupun dilaknat. Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa tidak pernah sekalipun beliau melaknat, tidak pernah sekalipun beliau mencela orang yang berbeda agama. Di dalam Islam, la'ikrohafiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Maka Islam menghargai setiap orang dengan keyakinannya masing-masing. Namun di dalam Islam, tatkala orang memasuki agama ini, maka dia terikat dengan aturan-aturan yang berada di dalam agama ini. Lakana seseorang tidak dipaksa masuk ke dalam rumah saya. Tapi apabila dia sudah masuk di dalam rumah saya, maka dia harus ikut aturan saya. Itulah toleransi di dalam Islam, sungguh indah, telah tercontohkan selama ribuan tahun, dan sampai sekarang tentu saja masih kita pegang, dan demikianlah Islam mengajarkan kepada kita, Islam itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Silahkan duduk Pak Ustaz. Ya, makasih Mbak. Tadi itu, di pembukanya, itu tuh curhat atau memang apa? Ya, sebagian curhat mungkin tapi sebagian adalah pelajaran. Pelajaran untuk yang sedang menyaksikan juga? Untuk yang sedang menyaksikan, terutama untuk diri saya agar tetap istiqomah. Oke. Alhamdulillah. Dari situ, bagaimana menjalani seseorang yang baru saja mungkin menganut agama barulah untuk dirinya itu. Ya. Susah atau tidak? Kalau dikatakan susah, dikatakan susah atau tidak, ya itu adalah bagian daripada dinamika sebagai orang yang baru mengenal agama yang baru ya. Kita harus menghafalkan sesuatu yang baru, suratul fatih harus dihafalkan, mempelajari gerakan sholat, mempelajari segala macam fikih. Nah, Alhamdulillah. Sholat pertama? Yang saya, sholat pertama langsung Mbak. Jadi saya di Islam kan? Subuh itu. Tadi, enggak. Jadi waktu itu subuh saya cuma bersyahadat dan mengatakan bahwa saya akan masuk Islam, tapi syahadatnya beberapa waktu lagi setelah itu. Kalau saya enggak salah seminggu setelah itu, prosesi formalitasnya. Nah, jadi sholat saya yang pertama itu sholat isya, itu sholat pertama saya. Gimana caranya? Saya tanya pada Ustaz Fatih Karim, Sat, Kang, gimana ini caranya, Kang? Udah, gampang. Gimana caranya? Ikut aja sebelah kiri kananmu. Nah, akhirnya saya sholat waktu itu didanding sama Ustaz Fatih Karim dan teman saya yang lain. Nah, jadi kiri kanan saya ada orang lagi sholat, saya lihat kiri dan kanan. Ya maklumlah, karena mereka enggak pernah sholat. Lihat dulu, gitu. Bacaan pada saat imam sedang mengumandangkan surat-surat kan tinggal mendengar saja. Tapi kan ada bagian-bagian yang... Diam. Ya, itu gimana? Nah, saya juga tanya, ini saya enggak apal nih bagaimana ayat-ayatnya. Ustaz Fatih Karim katakan, sampaian aja, Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, allahu akbar. Zikir aja pada Allah, ingat Allah. Tapi kalau enggak bisa, enggak bisa, subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, allahu akbar. Ya udah, Allah, 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 ingat Allah. Nah, selama itu mudah-mudahan dipelajari. Subuh, alhamdulillah sudah ingat beberapa ayat-ayat tentang al-fatihah. Tapi seminggu setelahnya saya sudah hafal al-fatihah. Sudah hafal semua? Sudah hafal, insya Allah. Oke. Keluarga, teman-teman dekat, banyak pertanyaan enggak? Jelas, yang paling heboh itu ketika hari, itu kan hari Kemis, saya kemudian syahadat, Jumatnya saya pergi ke Jakarta. Nah, Senin harinya baru kemudian teman-teman tahu bahwa saya Muslim. Tiba-tiba Felix Yaw sholat, terus semua geger. Seluruh kakak kelas geger. Nah, kenapa? Ini ada Felix Yaw ikutan sholat. Nah, semuanya kemudian geger, dan kemudian termasuk teman-teman saya juga sama. Cempat izin orang tua enggak? Atau tanya? Atau, ya, namanya juga seorang anak gitu ya. Tiga minggu setelah itu, baru saya bilang pada bapak saya bahwa saya akan masuk Islam. Reaksinya? Sorry, saya sudah masuk Islam. Reaksinya ngamuk. Ngamuk dalam bentuk? Kamu udah gila kamu ya? Saya enggak, saya enggak gila. Masukkan jin? Enggak juga. Masukkan setan? Enggak juga. Baru mulai terus berlanjut diskusi. Siapa itu? Ayah? Ayah saya. Sempat diusir? Enggak, enggak sempat diusir. Kayaknya dia enggak terlalu tega kayaknya. Mungkin ancaman iya, tapi kalau diusir enggak. Ancamannya? Ancamannya pertama kali pada waktu saya tidak mau mengucapkan selamat natal. Karena saya samain pada bapak saya bahwa birul walidain, bahwa hormat pada kedua orang tua, berbakti pada mereka adalah sesuatu di dalam Islam yang ditarun nomor dua setelah Allah dan Rasul. Setelah Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Jadi gampangnya ya, setelah Allah adalah orang tua. Maka saya katakan bahwa birul walidain adalah perkara yang harus saya lakukan pada mereka. Tapi kalau soalan ini saya tidak bisa untuk menyampaikan karena kenapa bagi saya adalah pengakuan terhadap akidah orang lain. Nah ketika saya sudah meyakini seperti itu, entah kalau orang yang lain yang gak meyakini, tapi kalau saya sudah meyakini seperti itu, saya katakan saya tidak bisa. Maka beliau katakan, ya saya tidak apa-apa, tapi tolong kamu ucapkan sama teman saya, jangan buat saya malu di depan umum. Saya bilang, saya juga gak bisa. Nah akhirnya waktu itu dikatakan, ya sudah lah kalau gitu kamu keluar aja dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua ketika saya mau minta nikah, saya juga diusir juga. Yang ketiga, pas sudah mau nikah, itu saya juga sudah mau diusir. Nah tapi dalam waktu yang tepat ternyata Allah punya rencana lain. Apa itu? Bapak saya untuk pertama kali dalam hidup saya meminta maaf pada saya. Atas kemudian perlakuan yang mungkin dia pikir adalah perlakuan yang berlebihan. Momennya? Kenapa? Momennya seperti apa pada saat tiba-tiba? Momennya ketika saya ingin menikah dengan istri saya, terucap satu kata-kata yang tidak pantas dari ayah saya. Dan saya protes pada waktu itu karena itu adalah penghinaan terhadap Islam, satu. Kedua penghinaan terhadap orang-orang Muslim. Maka saya katakan ini adalah sesuatu perkata yang tidak pantas. Lalu kemudian beliau sampaikan ya bahwa ini adalah sesuatu kenyataan. Saya katakan tidak. Lalu kemudian kita berdebat di situ sangat lama sekali sampai terlontar dari ucapan beliau. Ya sudah kalau gitu kamu urus saja pernikahanmu sendiri. Anggap saja tidak usah ada bapakmu. Urus saja sendiri. Uang dan sebagainya urus saja sendiri. Saya bilang ya tidak ada masalah. Allah maaf memberikan riski. Dia bilang ya sudah kalau gitu minta saja sama Tuhanmu. Ya sudah saya katakan. Kalau gitu saya sudah akan sendiri. Dia bilang ya sudah anggap saja saya kehilangan satu anak. Saya bilang ya sudah kalau gitu saya telepon teman saya. Minta pikap untuk disediakan ke rumah saya. Saya telepon calon istri saya waktu itu yang jadi istri saya yang sekarang. Dik gimana ini ceritanya. Nah kalau memang kita mau lanjut. Ya sudah berarti saya pergi ke tempatmu. Tapi kita nikah gak secara rencana. Berarti kita cuma akat saja. Setelah itu gak ada apa-apa. Cuma ada saksi. Kita nikah secara Islam. Dan kemudian kita lanjut untuk kemudian berjuang di jalan Islam. Karena memang kita nikah bukan karena apapun. Selain daripada ketatan pada Allah. Dia bahwa oke. Ya akhirnya saya menelpon teman saya tadi. Nah akhirnya ketika saya mau pergi. Ya bapak saya menelpon dan bilang bahwa minta maaf. Lalu kita lanjutkan situasi seperti semula. Kalau ibu? Ibu saya ini agak sedikit emosional. Nah karena emosional inilah agak sulit diajak di susi. Jadi kalau dengan ibu saya lebih enak untuk. Ya sudah lah kalau ada perkara yang dia tidak suka. Saya lebih baik diam. Untuk biar tidak ada konflik dengan ibu. Dan ada kesempatan-kesempatan ya untuk menunjukkan amal-amal baik. Dengan itulah saya berdakwa pada ibu saya. Sampai sekarang tapi hubungan baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya menjadi seorang agnostik. Menjadi seseorang yang percaya akan adanya Tuhan. Tapi tidak percaya akan adanya agama. Agama ini munafik. Semuanya bohong. Mungkin apa pengikut-pengikutnya sama aja kok semua. Kukubila Energy. Minuman energi. Para pemberani. Rosoh. Paling baik di sini. Rumah kita sendiri. Kukubila Energy. Sejalaan nikmat dan anugerah yang kuasa. Kukubila Energy. Minuman energi para pemberani. Kukubila Energy. Rosoh. Hacik. Kamu flu. Minum prokot flu. Hacik. Kukubila Energy. Kamu flu disertai batu. Minum prokot flu dan batu. Prokot sudah betul. Selalu berawali hariku dengan Fatigon Spirit. Multivitamin untuk stamina sehari penuh. Agar terus dan semakin produktif. Buktikan spiritmu. Hanya telah dalam lembut dan kriminya Cadbury Dairy Mills. Akar alang-alang dipercaya turun-temurun. Berkasihat mengatasi panas dalam. Alang sali plus mengandung akar alang-alang dan daun cincau hijau. Kalau panas dalam, saya minum alang sali plus. Tradisi asli Indonesia. Berkasih. Dan lobe ban nomor satu dan digunakan banyak ATPM ternama. Memiliki dan lobe kini sangat mudah. Karena ratusan dan lobe shop tersebar di seluruh Indonesia. Kunjungi dan lobe shop terdekat. Dan lobe driving to the future. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis. Memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis. Garcia. Garcia. Sekali lagi, Garcia. Woods mempersembahkan Woods Herbal. Perpaduan daun IP dengan madu mengatasi semua gejala batuk. Segera minum Woods Herbal. Hentikan batuk sebelum jadi. Woods, solusi tenggorokan. Hacik! Kamu flu, minum prokot flu. Kacik! Kamu flu disertai batuk, minum prokot flu dan batuk. Prokot sudah betul! Pertama di Indonesia, paduan butter dan margarit. Baru Royal Palmia. Dengan kelembutan tekstur, aroma, dan rasa butter asli. Semuanya mewah! Royal Palmia Butter Margarit. Jadwal puasa dan sholat. Menampilkan waktu-waktu sholat dan puasa. Kukubila Energy. Minuman Energy. Para pemberani. Rosso! Ustaz, kalau namanya satu jam lebih dekat ya, itu kita harus tahu masa-masa kecil ya, gitu ya. Mau dibongkar lebih lanjut ya. Silahkan. Oke. Kita ingin tahu, awal-awal, ada tiga pertanyaan bukan? Betul. Di kepala, Ustaz Felix. Pertanyaan yang mendasar filosofinya adalah tentang past, present, and future. Tentang masalah dari mana asal saya sih sebenarnya? Saya ini diciptakan dari siapa sih sebenarnya? Dari mana sih saya bisa hadir di sini? Yang kedua, akan kemana sih setelah saya mati? Setelah saya mati itu gelap atau apa sih? Atau seperti apa sih kondisinya? Yang ketiga adalah, sebenarnya ngapain sih saya ini di dunia? Nah, jadi pastnya adalah saya ini dari mana? Future-nya adalah akan kemana saya setelah mati? Dan presentnya adalah, ngapain saya sekarang di dunia? Ya, saya tanya pada orang tua. Dan saya tanya pada orang tua, dari mana asal saya? Mereka menjawab, ya dari bapak dan ibumu lah. Bapak dan ibu dari mana? Dari kakek dan nenek. Kakek dan nenek dari mana? Dari buyut. Nggak selesai-selesai, karena gitu-gitu terus. Itu saya cari juga pada agama, dan ternyata yang saya dapat juga jawaban yang tidak memuaskan. Jawaban yang mungkin klaim atas klaim. Nah, ternyata setelah saya mendapat, sorry, setelah saya mencari dalam agama tidak dapat, setelah itu saya mulai mencari pada hal-hal yang lain. Saya dapat waktu itu pada pelajaran biologi. Asal manusia dari mana? Dari evolusi. Manusia asalnya dari monyet. Saking sangat tertariknya saya pada pertanyaan, dari mana asal manusia ini? Saya mempelajari serius biologi, sampai-sampai saya diwakilkan dari sekolah untuk menjadi olimpiade biologi. Saya benar-benar serius mempelajari, dari mana sih asal manusia? Teori evolusi, segala macemnya, tentang Darwin dan sebagainya. Ternyata semakin saya belajar, semakin saya mendapatkan sesuatu hal yang membingungkan. Usia 14 tahun itu? Ketika SMP kelas 3. SMP kelas 3. Itu masih sangat muda gitu kan untuk pencarian itu? Betul, masih sangat muda, tapi memang saya hidup dalam dunia yang kurang ajar waktu itu ya. Karena memang saya tidak belajar agama dari orang tua, saya juga gak belajar agama dari otoritas yang ada. Tapi saya belajar agama waktu itu lebih banyak dari game. Nah game-game itulah yang mengajarkan pada saya seperti apa sih konsep agama itu. Dan pada waktu itu, seperti memang game-game yang ada pada zaman saya itu adalah game yang dibuat untuk orang jadi ateis. Serius? Serius. Emang gamenya berupa apa? Misal, ada dulu ketika saya lahir tahun 84, ketika tahun 90-an, game yang sangat terkenal ketika PlayStation 1 masih merajalela adalah Final Fantasy VII. Nah disitu bercerita tentang segala sesuatu yang mereka menyampaikan bahwa Tuhan ini sebenarnya gak ada. Yang adalah energi, energi bumi. Dari pencarian belok-belok seperti itu ya, sampai akhirnya merasa bahwa belajar ingin mengetahui banyak tentang Islam gitu. Jadi ketika saya SMP kelas 3, saya sempat setelah ateis saya jadi agnostik. Jadi setelah saya kemudian tidak percaya akan Tuhan, jadi seseorang yang percaya akan adanya Tuhan, tapi tidak percaya akan adanya agama. Agama ini munafik, semuanya bohong. Bukannya apa? Pengikut-pengikutnya sama aja kok semua. Maka saya hidup 5 tahun kemudian dengan pemikiran bahwa saya tidak perlu agama. Karena kalau cuma untuk baik, ya saya juga bisa baik walaupun tidak usah pakai agama. Yang penting saya mengakui adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti ada, karena saya tidak bisa menafikan Tuhan setelah saya berpikir. Nah setelah kemudian berlalu semua itu, 5 tahun kemudian saya masuk IPB semester ketiga, waktu itu ada seseorang yang bilang pada saya, Lik, kamu masih ingin tahu tentang Islam? Kamu masih mau cari tahu tentang kebenaran? Saya katakan iya. Maka dia bilang, iya kalau gitu coba ketemu aja dengan ustadz saya. Saya bilang, enggak deh makasih. Kenapa? Ustadz kan membosankan. Ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, paling itu-itu aja. Enggak ada ustadz yang benar. Terus dia bilang, enggak, ini ustadz saya beda. Dia orangnya masih muda, tapi omongannya penuh dengan hikmah. Saya katakan, ya sudah lah, nothing tulus. Kalau saya ketemu dengan ustadznya lantas saya tidak setuju ya, saya juga tinggal meninggalkan saja dia tanpa meyakini dia. Jadi ketemu ustadz juga males-males? Males-males saat. Tapi akhirnya saya ketemu juga dengan ustadz tersebut. Memuaskan? Masya Allah. Assalamualaikum. Nah ini ustadznya ini, tapi beliau sekarang sudah jauh lebih tua. Jadi dulunya ganteng, tapi sekarang lebih gantengkan muridnya. Oke, boleh diperkenalkan. Ya, saya perkenalkan ini adalah ustadz Fatih Karim. Ustad Fatih Karim inilah yang tempat saya berdiskusi ketika teman saya namanya Mas Amsul Hadi. Memperkenalkan beliau pada saya dan kita berdiskusi waktu itu pertama kali di Selasar Aula Al-Huriyah IPB. Beliau sedang mengisi, pada waktu itu saya masih ingat sekali, pertama kali saya bertemu dengan beliau itu adalah pada satu acara judulnya menepis opini negatif tentang syarat Islam. Jadi mbak bisa bayangkan bagaimana seorang non-muslim kemudian yang tidak memahami apa-apa ketika sampai ke masjid omongannya tentang potong tangan, rajam, dan sebagainya. Dan beliau menyampaikan bahwa ini syarat Islam tidak negatif, syarat Islam positif sebenarnya. Melindungi orang dan sebagainya. Nah ketika itu selesai kita berdiskusi ternyata Masya Allah. Saya melihat ini orang penampilannya pasti seperti ini. Patchingnya biasa, baju kukunya biasa, celananya biasa, tapi omongannya tentang kehidupan ini sama fasnya dengan omongannya tentang akhirat. Nah saya bilang pada Ustaz Wati Karim, Kang kalau gitu kita harus selanjutkan kajian kita, kita harus selanjutkan obrolan kita. Beliau katakan, oke baik. Pak Ustaz, ketika datang ya, seseorang sipit gitu ya, dan mengaku juga gak beragama gitu ya. Apa nih, dengan cara bicara yang seperti ini, banyak tahu, banyak ingin tahu juga gitu. Pusing gak Pak Ustaz? Iya, bahkan yang mengagetkan adalah saya malam itu, saya ingat malam Jumat ya, kedatangan mahasiswa pakai sendal jepit, kemudian ke kosan saya, gondrong. Gondrong? Gondrong, kemudian ya saya awalnya berpikir bahwa ngapain ngeladenin orang kayak gini gitu. Karena? Gak ada gunanya, karena yang saya dengar beliau ateis gitu. Tapi kemudian beliau pertanyaan-pertanyaan pertama itu menggelitik, sehingga saya bilang, nih orang harus dijelasin dengan dalam. Apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, Tuhan itu sebenarnya eksis. Tapi sebenarnya, bagaimana kita bisa meyakin bahwa Islam itu benar? Bagaimana Anda bisa menunjukkan Islam itu benar, sementara saya melihat realitas, Islam itu seperti itu. Kemudian yuk, kita masuk kamar saya. Nah, jadi akhirnya di kosan saya itu di lantai satu, kita diskusi. Saya masih ingat banget setelah makan, kita ngobrol. Kalau jam 8 sampai jam 5 pagi, gak makan, gak minum lagi, dan gak ke toilet. Itu ngobrol terus? Ngobrol terus. Jam 8 sampai jam 5 pagi, gak makan, gak minum, gak ke toilet. Betah banget. Lagi seru soalnya. Dan itu lagi panas-panasnya. Dan kita baru tersadarkan. Bentuk panas itu seperti apa misalnya? Perdebatan, pertanyaan. Quran ini benar apa enggak? Kalau memang Quran benar, mana buktinya? Apa yang Anda bisa yakinkan bahwa Quran itu benar? Apa betul Muhammad ini menikahi Buddha? Nah, kayak gitu-gitu. Apa betul Islam memperbudakan-perbudakan? Dan kita bisa membayangkan. Mana langsung ya Pak Ustadz? Wah, itu luar biasa. Sampai kita gak terasa dan kita akhirnya terasa itu, saya mesti ingat jam 4 malam itu, udah menjelang subuh, kemudian kita dua terdiam. Dan kemudian saya tanya, lantas gimana? Mau kemudian menerima kebenaran ini atau tidak? Hidup adalah pilihan. Kemudian agak terdiam sejak lama dan terdengar azan, saya ingat saya waktu itu. Kemudian beliau mengeluarkan tangannya. Dan beliau mengatakan, Kang, saya bersahadat. Nah, pada saat bersahadat... Dan begitu juga? Iya. Subuh itu juga? Iya. Ketika beliau bersahadat, kemudian saya peluk dan kita bimbing dia bersahadat. Dan kita berdua menangis, berdua. Dan subuh itu kemudian saya ajarkan berwudu dan seterusnya. Kenapa dalam waktu sekian jam sudah langsung percaya dan ingin langsung bersahadat? Iya. Pertama, memang ini adalah pencarian lama ya. Jadi, saya sebenarnya kan memang mencari sebenarnya Tuhan ini ada atau enggak sih dulunya. Tapi setelah saya dapat tahu, Tuhan ini siapa sih sebenarnya? Argumen-argumennya ini mau dihancurkan dari dasar. Seolah-olah Al-Quran ini ingin mengatakan surat Al-Baqarah ayat 23. Udah dilik, gak usah banyak ngomong. Gini aja, kalau kamu memang pinter, kalau kamu memang hebat, kalau kamu memang luar biasa, kamu datangin aja yang semacam dengan Al-Quran ini. Satu surat aja, pilih deh 114 surat yang mana yang paling mudah, yang mana yang paling pendek. Silahkan datangin yang semacamnya. Kalau kamu bisa, berarti Al-Quran salah. Tapi kalau kamu gak bisa, berarti Al-Quran benar dan kamu ikut saja. Fair, adil. Nah, waktu itu loh saya berkata pada beliau, iya, saya masuk Islam. Nah, kenapa? Ini segel ini. Karena di dalam kitab-kitab lain yang saya baca, dalam kitab-kitab suci, agama lain yang saya baca, enggak ada segel semacam ini. Segel semacam ini cuma ada di dalam Al-Quran. Oke, Pak Ustadz. Pandangan Pak Ustadz terhadap sosok Ustadz Felix ini sekarang? Jadi beliau itu benar-benar rasional, mencari, dan tidak akan meyakini sesuatu kalau dia gak yakin. Dan ini yang nampaknya jarang dimiliki oleh muslim sekalipun sejak lahir. Nah, oleh karena itu ketika dia memenemukan Islam, dia seakan-akan menemukan hal baru yang paling monumental dalam hidupnya. Itu sosok Felix yang pertama. Yang kedua, memang luar biasa cerdas. Jadi, bayangkan pada saat malam itu saya menjawab pertanyaannya. Dan Allah mudahkan lisan saya untuk melembutkan hatinya. Dan Alhamdulillah pada saat itu beliau memilih Islam. Tapi sosok itu. Baik, Ustadz terima kasih sudah di satu jam lebih dekat bersama Felix Yau. Kami kembali saat lagi. Entah mengapa yang terlintas dalam pikiran saya langsung pertama keluar, antum sudah sunat belum? Ekstra kulit manggis Garcia. Sekali lagi, Garcia. Hanya telah dalam lembut dan krimi-nya Catbury Dairy Meal. Kamu flu, minum prokot flu. Kamu flu disertai batu, minum prokot flu dan batu. Prokot sudah betul! Selalu, berawali hariku dengan Fatigon Spirit. Multivitamin untuk stamina sehari penuh, agar terus dan semakin produktif. Buktikan spiritmu. 10 menit sampai atau grafis kan? Ditunggu sebelum buka ya. Sini nih bro. Internet jadi lebih cepat dan stabil dengan jaringan Anda yang dibangun bersama AXIS. Ayo, beli petang XL atau AXIS sekarang. Ini aja kembaliannya. Akar alang-alang, dipercaya turun-temurun. Berkasiat mengatasi panas dalam. Alang sali plus mengandung akar alang-alang dan daun cincau. Kalau panas dalam, saya minum alang sali plus. Tradisi asli Indonesia. Berkasiat. Dunlop ban nomor satu dan digunakan banyak ATPM ternama. Memiliki Dunlop kini sangat mudah. Karena ratusan Dunlop Shop tersebar di seluruh Indonesia. Kunjungi Dunlop Shop berdekat. Dunlop, driving to the future. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis. Memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis. Garcia. Sekali lagi, Garcia. Lembaga penjamin simpanan. Menjamin simpanan nasabah di bank hingga 2 miliar dengan syarat 3T. Simpanan tercatat dalam pembukuan bank. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi yang ditentukan LPS. Dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Tenang dengan LPS. Woods mempersembahkan Woods Herbal. Perpaduan daun IP dengan madu mengatasi semua gejala batuk. Segera minum Woods Herbal. Hentikan batuk sebelum jadi. Woods, solusi tenggorokan. Kamu flu, minum rokok flu. Kamu flu disertai batuk. Minum rokok flu dan batuk. Rokok sudah betul. Lengkapi aktivitas mudik Anda dengan suguhan informasi dari setiap titik keberangkatan. Kami senantiasa memberikan informasi yang tepat sesuai kebutuhan mudik Anda. Kami senantiasa memberikan informasi yang tepat sesuai kebutuhan mudik Anda. Kabar Muli. TV One menuju satu kemenangan. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis. Memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis. Garcia. Sekali lagi. Garcia. Ekstra kulit manggis. Garcia. Sekali lagi. Garcia. Terima kasih. Karena kita biasa menganggap bahwa urusan politik bukan urusan agama, urusan kepemimpinan bukan urusan agama. Jauh daripada itu, Islam justru menganggap semua adalah bagian daripada agama. Saya gak akan masuk ke dalam kontennya, tapi saya melihat ada ciri khas sendiri dari Ustaz Felix. Ngomongnya cepat. Itu dia. Jadi pertanyaannya sedikit, jawabannya bisa wah banyak sekali. Saya sering diprotes gara-gara itu, ngomongnya cepat. Itu satu ciri khasnya, cepat ya. Yang kedua, sipit ciri khas dong. Ganteng yang ketiga. Ganteng yang ketiga, oke. Dan kemudian, batikan selalu. Iya, betul. Kenapa? Pertama-tama saya ingin menyampaikan ya bahwa seorang Ustaz itu tidak harus angker. Seolah-olah ada pembatas antara dia dan audiens. Saya tidak ingin ada batas antara saya dan audiens. Bahwa saya sama seperti mereka, sama-sama manusia. Dan saya tidak ingin ada perbedaan antara saya di luar dan saya di panggung. Bahwa saya ketika di panggung, ya itulah ketika saya di luar. Itulah ketika saya di rumah, itulah ketika saya dimanapun. Tidak perlu ada kemudian pembatasan segala sesuatu. Wow. Dan, dan, dan satu lagi. Nama juga tetap dipertahankan Felix Siaw gitu. Iya, Felix Siaw. Pertama, itu tidak berhalangan di dalam Islam. Bahwa ketika kita berbicara tentang nama, hanya beberapa nama yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad. Tapi Felix itu diberikan oleh bapak dan ibu saya. Dan saya menghargai mereka. Bahwa ini adalah pemberian mereka. Saya berusaha menghargai mereka. Artinya juga dari bahasa Latin, Felix artinya keberuntungan. Itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua, lebih marketable mbak. Nah, kenapa lebih marketable? Ketika kita lihat sepandu, hadirlah pengajian oleh Muhammad Al-Fatih. Ah, biasa aja. Tapi ketika lihat Felix Siaw, siapa ini, siapa ini? Pengen lihat. Nah, mudah-mudahan ketika dia lihat, dia dengar, dia lebih mengatakan tentang Islam. Dan mau untuk kemudian sama-sama memperjuangkan Islam. Oke, di episode ini, satu jam lebih dekat, mungkin kita akan banyak flashback ke belakang juga. Ada gambar-gambar, ada artikel yang Ustadz bisa terangkan ya. Ini dia, ulas posisi pria wanita. Ustadz Twitter diserang dalam tanda kutip dilini masa. Berasa ada serangan itu. Nah, jadi kalau diserang itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi, ketika kita memang masuk dalam ranah dakwah, kita harus siap untuk mudah menghadapi apapun juga. Namanya orang yang mencela, namanya orang yang memaki, namanya orang yang memuji. Itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Dan kita harus siap untuk menghadapi semua itu. Kontroversi memang tidak selalu merugikan, tapi lebih banyak menguntungkan. Karena kenapa? Justru kita terekspos lebih banyak. Dan ketika kita terekspos lebih banyak, kita menyerahkan pada orang-orang untuk menilai kita sendiri seperti apa. Kita lihat artikel lagi ya. Ustadz Periksyau dicekal masuk Amerika Serikat. Kemarin tuh ya. Apa rasanya dicekal masuk Amerika? Ngeri-ngeri sedap. Jadi, saya berdakwah di Amerika itu sudah sejak tahun lalu. Jadi, tahun 2013, saya berjalan di West Coast, di pantai barat Amerika, di sekitar 10 kota di Amerika. Kemudian, saya mengelilingi kota-kota itu sambil berdakwah. Dan tahun 2014, Alhamdulillah, mereka minta saya untuk di East Coast, untuk menyisir bagian sebelah timur daripada pantai Amerika. Nah, waktu itu saya sudah sampai di Houston. Sampai di Houston, kemudian saya dimasukkan dalam secondary room. Yang saya pikir adalah sudah biasa. Karena kenapa? Karena pas pertama kali saya ke Amerika pun, saya juga masuk ke secondary room. Tapi saya pikir, ah ini cuma dua setengah jam, interview biasa. Tapi ternyata tidak. Ternyata mereka lebih daripada interview. Nah, setelah kemudian mereka menyampaikan segala sesuatu itu, ternyata saya dicekal dari pelanggaran visa. Jadi mereka menganggap bahwa ketika saya berada di Amerika di tahun lalu, saya dianggap melakukan kerja. Sehingga visa turis itu menjadi batal. Nah, sehingga seluruh visa-visa saya dibatalkan dan saya dipulangkan ke Indonesia. Dan sejak itu nggak pernah nyoba lagi masuk ke sana? Saya di band lima tahun di Amerika. Lima tahun? Biarin aja ya. Nggak ada masalah. Mungkin ada waktunya saya ke sana untuk penaklukan Amerika kali ya. Wow, keren. Ada gambar berikutnya? Hokkaido. Hokkaido, ya. Hokkaido, saya berkunjung ke sana juga ketika tahun 2013. Di situ ada guru saya, namanya Ustaz Epi Taufik. Beliau juga menjadi guru pertama saya. Agar Ustaz saya senang ya, menyenangkan Ustaz adalah bagian daripada ibadah. Dan kalau nggak kualat, saya bahaya gitu kan. Jadi terpasah, bukan terpasah ya. Jadi saya dengan senang hati pergi ke Hokkaido. Dan akhirnya bertemu. Alhamdulillah akhirnya bertemu. Setelah berapa lama nggak ketemu itu? Mungkin setelah lima atau enam atau tujuh tahun kali ya nggak ketemu ya. Sekarang udah tujuh tahun nggak ketemu. Tujuh tahun nggak ketemu, semenjak itu. Kalau sekarang? Masya Allah. Serius tujuh tahun? Tujuh tahun nggak ketemu. Oke, jadi saya ingin tahu, ini Pak Ustaz ini bener nggak transfer dari Pak Ustaz Fatih? Iya. Kemudian? Dari Ustaz Fatih Karim ke Ustaz Epi Taufik. Nah, jadi kalau ini adalah yang tadi good cup, ini bad cup-nya. Karena kalau Ustaz Fatih Karim kan saya sangat enjoy ya ketika belajar. Tapi kalau sama beliau ini didikannya luar biasa keras. Jadi saya pernah diusir sama beliau, saya ingat sekali pernah diusir sama beliau. Gara-gara saya nggak bisa baca bahasa Arab. Gundul, Mbak. Gak bisa baca bahasa Arab. Gundul pada waktu itu huruf hijai aja saya belum apal, Mbak. Wow. Pak Ustaz, kenapa diusir? Ya kan namanya orang belajar gitu ya. Ya, tapi mungkin ada cerita yang lebih menarik sebelum itu. Entah mengapa yang terlintas dalam pikiran saya, langsung pertama keluar, Antum sudah sunat belum. Jawabannya adalah? Belum. Jadi saya bilang, Antum sunat dulu baru mengaji sama saya. Keras kan, Mbak ya? Ya, setelah itu kita mulai dan saya masih ingat waktu itu memang, apa ya, saya sendiri jadi tertantang. Karena beliau ini baru masuk, belum lama masuk Islam, saya keturunan gitu ya, dari lahir masuk Islam. Tapi semangatnya luar biasa. Kita janjian jam 8 malam kajian itu, ya, di kamar kos saya. Jadi suatu waktu pernah, karena keretanya mogok, jadi singkatnya saya sampai jam 10 malam. Beliau ini masih menunggu. Berarti udah berapa jam itu? Iya, 8-2 jam menunggu. Iya. Pas juga saat itu mati listrik. Aha, jadi belajar dong? Jadi. Kita jadi ngaji, mulai jam 10 malam, sampai jam 12 malam, di kamar saya dengan satu lilin. Satu lilin? Satu lilin penerangan, ya. Jadi luar biasa. Kan malu kalau gurunya lebih tidak semangat dibanding gurunya, kan? Pak Ustaz Evi, sedikit aja. Ada momen-momen diusir, mengusir gitu, kan? Terus ada momen-momen apa lagi kalau dikatakan Pak Ustaz ini cukup keras ngajarnya gitu? Sebenarnya ya, menurut saya itu paling ringan itu. Ada satu lagi, rapat. Rapat, kita nggak bawa data, suruh pulang. Jadi yang paling saya ingat daripada beliau adalah, Lik, jangan bicara kalau nggak ada data. Jadi itu sangat menancap pada saya. Jadi sampai sekarang ketika saya berbicara apapun, saya harus ada data. Saya nggak mungkin berbicara kalau saya nggak punya basis data. Nah, karena itulah kemudian, ya mungkin karena beliau pendidik, baki sains, kemudian pendidikan, nah itu kemudian saya ambil banyak daripada beliau. Baik. Sekarang, dua-duanya ada di sini. Iya. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Beliau ini lah kemudian, saya katakan bahwa ketika saya harus berhutang pada dua orang, maka saya berhutang sama Ustaz Epitavik dan Ustaz Fatih Karim. Karena beliau ini lah membentuk dasar-dasar saya sebagai seorang muslim. Berhutang itu dibayar dengan cara apa? Masya Allah, saya pikir mungkin mudah-mudahan doa saya pada Allah untuk mereka berdoa cukup. Amin. Kami masih memiliki beberapa segmen lagi ke depan, ya. Untuk Pak Ustaz, terima kasih. Iya, sama-sama. Kami kembali saat lagi. Kita telpon Bapak saya dan saya bilang, P, Felix di depan Ka'bah. Dan kemudian kita mendoakan bahwa dia agar masuk Islam. Ya, sesuatu yang mungkin pada saatnya Allah lebih tahu kapan itu saat yang lebih tepat. Rokot sudah betul. Wisingi Ki. Wisingi Ki. Untuk ketahanan lelaki. Dari sinilah Allah semangat. Dari kelapa sawit Golden Grey diproses dengan Golden Grey Finery Technology. Untuk kilau emas khas yang bangkitkan rasa dan menjaga nutrisi. Bimoli, kilaunya hidupkan semangat. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis. Memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis. Garcian. Sekali lagi, Garcian. Hanya telah dalam lembut dan krimi-nya Cadbury Dairy Milk. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis. Kandungan kulit manggis. Memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis. Garcian. Sekali lagi, Garcian. Can we use magic to get there faster? Di Hitachi, kami terinspirasi dengan pertanyaan menantang. Itu sebabnya dengan sistem transportasi dan teknologi informasi kami yang maju, kami ciptakan solusi terintegrasi untuk membantu beberapa kota menjawab persoalan jaringan transportasi. Hari ini dan esok hari. Hitachi Social Innovation. It's our... Hitachi. Hitachi Inspire The Next. Woods mempersembahkan. Woods Herbal. Perpaduan daun IP dengan madu mengatasi semua gejala batuk. Segera minum Woods Herbal. Hentikan batuk sebelum jadi. Woods, solusi tenggorokan. Hacik! Kamu flu, minum prokot flu. Hacik! Kamu flu disertai batuk, minum prokot flu dan batuk. Prokot sudah betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada patronnya, ada patronnya. Ada patronnya, ada patronnya. Saksikan dalam rangkaian talkshow terbaik. Hanya di TV1. Memang beda. Prokot sudah betul. Kita lanjutkan. Ada beberapa gambar lagi. Boleh. Yang akan kami perlihatkan. Oke. Ka'bah. Insya Allah. Kapan pertama lihat? Tahun berapa? Dan apa rasanya? Ya. Setelah saya masuk Islam, itu adalah sebuah impian yang saya ingin gak akan pernah tercapai ya. Karena kenapa? Karena kondisi finansial, kemudian kesempatan, kemudian segala macem lah. Saya pikir itu cuma sebuah angan-angan yang gak pernah akan tercapai. 2010 saya bilang sama bapak saya. Saya bilang, Pih, bapak saya seorang direktur di perusahaan agrochemical. Saya bilang, Pih, selama ini kan papi kalau ketemu dengan customer, lalu kemudian mengikat customer ini kan dengan cara-cara tertentu, termasuk ngasih mereka bonus setiap tahun. Saya bilang, Bonusnya biasanya apa? Bapak saya bilang, Bonusnya motor. Harganya berapa? 15 jutaan. Ya sudah, kalau itu mau gak? Tambah sedikit lagi dan beri yang mereka mengikat kepada kita. Gimana cara kita umrohin? Wah, bapak saya agak berpikir keras. Tapi dikadang, Boleh. Tapi pemimpinnya siapa? Felik. Gue enggak pernah umroh? Enggak, tapi saya sudah siap. Akhirnya, kemudian, singkat cerita, kita laksanakan ide gila ini, kemudian untuk umroh bersama petani, gitu kan ya, sorry, untuk umroh bersama, apa namanya, penjual-penjual R1, daripada, daripada, apa namanya, sama perusahaan kita. Akhirnya kita kumulkan sekitar 25 orang, dan sebelum itu saya bilang gini, saya sangat menginginkan banget, bahwa istri saya bareng-bareng saya di situ. Ingin kemudian barang-bareng untuk bersujud. Rasanya gak enak banget, kalau istilahnya cuma saya sedang di sana. Akhirnya kemudian saya berpikir, berdoa pada Allah, duit-duit tuh gak kunjung datang juga. Akhirnya bapak saya bilang, Lik, kamu di sana gimana nanti? Iya sih, pengennya sih ikut. Pengennya istri saya ikut. Bapak saya bilang, udah, kenapa gak ikut aja? Duitnya dari mana, ikut aja, papi yang bayarin. Alhamdulillah. Tuan 2011, akhirnya saya berangkat sama istri saya, untuk pertama kita lihat apa? Masya Allah. Kemudian setelah selesai kita tawaf, kemudian kita sholat di makom Ibrahim, kemudian di depan makom Ibrahim kita kemudian berdoa, dan saya berjucuran air mata di situ, kita telpon bapak saya, dan saya bilang, Pih, Felik, di depan Ka'bah. Dan kemudian kita mendoakan bahwa dia agar masuk Islam. Dan sesuatu mungkin pada saatnya, Allah lebih tahu kapan itu saat yang lebih tepat. Oke. Kita langsung bergerak ke gambar berikutnya. Iya. Apa ini? Itu kos-kosan yang tempat saya masuk Islam. Lokasinya di... Kos-kosan Ustaz Pati Karim itu. Dan ini bentuknya masih seperti ini sekarang? Udah berubah banyak. Pas saya datang sana, jauh lebih sederhana. Kalau nggak bisa dikatakan minimalis. Bapak ini pernah serumah? Masya Allah. Perkenalkan dong. Iya, jadi ini abang ini namanya Ruli Paisal. Jadi teman saya ketika kita sama-sama kos di Aroya. Jadi Aroya itu dulu kita ambil dari benderanya Rasul yang berwarna hitam. Terus ada tulisan La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ketika saya sudah masuk Islam, Ruli ini termasuk orang yang tinggal sekos-kosan dengan saya dan termasuk bagian dari aktivis dakwah juga. Itu patungan kos-kosannya, bayarnya. Dulu kita pindah dari Padan Nasiang ke Demaga itu. Nah kita cari rumah kosan yang baru. Nah Felix termasuk salah satunya. Nah kita ada beberapa orang yang sudah ngaji. Saya, Samsul, dan Asril. Nah beliau ini belum ngaji. Malah belum masuk Islam juga gitu. Nah setelah masuk Islam, malah bagusan dia Islamnya gitu. Ini yang pertama kali ngasih sarung ke saya. Jadi saya banyak sholat pakai sarungnya Ruli Paisal ini. Sarungnya masih aja gak sekarang? Sampai-sampai sudah bolong. Masuknya minta dikasih lagi gitu maksudnya. Kenapa merasa harus kasih sarung gitu? Ya karena kita harus support beliau gitu. Di tengah keluarganya yang ditolak gitu. Felix ini kalau misalnya setelah masuk Islam, malah dia yang bangunin subuh semuanya di kosan kita gitu. Masuk ini saya bangunin subuh. Susah, dibanguninnya susah. Saya tutup palanya pakai bantal. Aduh, ini baru masuk Islam. Udah berlaku gitu. Dan dia dulunya ke masjid. Dia dulunya ke masjid. Terus setiap azan duluan juga gitu. Oke, di dalam kos-kosan yang bersejarah ini gitu ya. Itu kan rasanya dibangunin al-felis gitu ya. Subuh udah segala macam suruh sholat gitu. Puasa juga. Puasa pertama di kosan itu atau enggak? Ya, di puasa itu. Puasa pertama. Cukup menderita enggak waktu itu? Alhamdulillah puasa pertama cuma dua kali kita gak bangun subuh bareng-bareng. Kita gak sahur bareng-bareng. Gak sahur dua hari itu. Dua hari aja. Apa rasanya puasa pertama? Alhamdulillah ya. Jadi sebelum saya masuk Islam, saya juga sudah melatih puasa sebenarnya. Jadi ketika puasa pertama bagi saya gak terlalu susah. Gak terlalu susah. Cuman yang suasananya ya Masya Allah. Ketika kita menyaksikan orang-orang muslim kan, kadar keimanannya sangat meningkat ketika bulan puasa. Mereka lebih dekat dengan Allah. Mereka lebih dekat dengan Rasul. Mereka lebih mudah untuk disentuh hatinya. Dan itu yang terjadi pada saya. Ini udah 12 tahun gak ketemu kan? Terakhir kita ketemu di bandara, Lik ya. Di bandara. Dia mau ceramah. Barusan kemarin. Oke, itu gak sengaja? Gak sengaja. Sudah 12 tahun gak temu. Kita kan flight pertama. Dulu waktu itu Felix mau ke Bali. Ceramah ke Bali. Saya mau ke Lampung. Nah, ternyata kita sebelahan sholat subuh. Kita gak saling menyadari. Tapi kita takbir bersama. Ternyata di sebelah saya, saya juga kaget juga. Saat salam, ternyata loh Ustaz Felix. Saya bilang panggil Ustaz. Dulu Felix aja gitu. Iya loh Felix aja. Iya, Ustaz. Waktu di kos-kosan ya, sudah menduga gak sih bahwa nanti suatu saat akan jadi Ustaz gitu? Nah, Felix ini anak yang super lah gitu. Otaknya encer. Nah, itu mungkin karena, Mbak, bicaranya cepat itu karena otaknya memang encer. Pernah kita ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, ini kita sistem kebus malam, beliau tidur aja. Tidur, kerjanya tidur gitu. Karena semuanya, Mbak, bukan ke dalam winter. Malah lampu kamarnya itu paling cepat mati duluan. Itu Felix. Sementara, Mas Rulia masih belajarnya. Masih setelah semalam, kita sampai jam 11, bahkan samsul itu sampai di sofa gitu kan. Belajar gitu. Beliau tidur. Karena dulu sebagai mahasiswa ya, kan kita semua harus hemat, Mbak. Jadi kalau kita mau ujian itu, kita langsung fotokopi, Mbak, dari cewek-cewek yang rajin nyater. Setelah kita fotokopi satu buku, Mbak, kita robek jadi dua, Mbak. Nah, kamu belajar ini, saya belajar ini. Nah, jadi kita gantian, Mbak. Nah, saya tuh kalau ada dua pilihan, Mbak, saya memilih yang ketiga, Mbak. Jadi kalau ada pilihan, antara belajar atau tidur, saya main game aja, Mbak. Jadi sebenarnya, saya tidur, sebenarnya gelap itu main game. Tapi nilai dia lebih bagus daripada saya. Oke, jadi pada saat itu nggak menduga sama sekali akan menjadi seorang Ustadz. Ya, nggak menduga. Ada diskusi agama lain datang ke kosan kita dengan beberapa orang itu. Beliau baru masuk Islam, ikut nimbun diskusi. Apa yang dia terbatas tentang pengetahuan tentang Islam, dia terus diskusi. Itu bagusnya felik. Yang lain melipir. Lainnya melipir. Oke, ini sahabat, teman lama, ini kita judah dulu, silahkan ngobrolnya lanjut ya. Kami kembali saat lagi. Beliau mengatakan bahwa beliau membutuhkan sosok istri yang akan mendampingi beliau dalam dakwah. Jadi selama beliau masih memikirkan dakwah, berarti status saya akan aman. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis Garcia. Sekali lagi, Garcia. Menurut survei saya, 80% orang minum kuku Pima Energy. Tau dari mana, Cak? Jangan mikir berat-berat. Otakmu bisa bocal-bocal. Lihat, Chris John, Donny Kusuma, Adirek. Sudah 10 tahun minum banyak rasanya. Terus yang 20%-nya lagi? Minum kuku Pima Energy juga. Setiap hari, kayak saya. Terus hasil surveinya piek. Jangan banyak nanya. Minum langsung. Mau takmu bocal-bocal? Mau, mau. Mau bocal? Mau minum? Dan Lok menyediakan produk yang lengkap. Salah satunya produk terbaru S-Pay Sport LM704. Memiliki Dan Lok kini sangat mudah. Karena ratusan Dan Lok Shop tersebar di seluruh Indonesia. Dan Lok, driving to the future. Eh, coba lihat. Sekarang, biskuat lebih besar. Lebih besar kenapa? Kini, dengan 3 kali ekstra susu, biskuat jadi lebih besar dan lebih enak. Biskuat, gini, tiap gigitan lebih terasa. Topi bahasa sosial makin fix. Lebih kenyang, topi lebih nendang. Rasa lebih yamein. Popi. Wasin lapu lo, wasin muda lo. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis. Memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis. Garcia. Sekali lagi, Garcia. Wadimor, sarung khas Indonesia. Wadimor, beratang coraknya. Wadimor, sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Wadimor, sarung khas Indonesia. Wadimor, tentu sarung kita. Woods mempensembahkan. Woods Herbal, perpaduan daun IP dengan madu mengatasi semua gejala batuk. Segera minum Woods Herbal. Hentikan batuk sebelum jadi. Woods, solusi tenggorokan. Hacik! Kamu flu, minum prokot flu. Kamu flu disertai batuk, minum prokot flu dan batuk. Prokot sudah betul. Petarung hebat tak terkelahkan akan ditantang petarung muda penuh bakar. Gerabi Golovkir versus Daniel Gier. Minggu 27 Juli, Live World Boxing di TV One. Memang beda. Malam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis, Garcia. Sekali lagi, Garcia. Boleh diperkenalkan satu persatu, Mas. Jadi ini anak saya yang pertama, namanya Alila Sofia Asyarifah. Kalau ini adalah anak saya yang keempat, namanya Ayah Sofia Asyarifah. Yang kedua dan yang ketiga namanya siapa dan siapa? Yang ketiga namanya Shiver Muhammad Al-Fatih 1453, yang ketiga Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Itu pakai angka 1453? Pakai angka 1453, betul. Apa itu? Nomor-nomor apa itu? Karena itulah saya memang kasih nama supaya ditanya, Mbak. 1453 adalah tahun penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Kalau yang putri-putri nggak dikasih angka? Kalau yang putri-putri nggak dikasih angka karena memang mereka bukan tugasnya untuk berjihad. Nah, jadi tugasnya lagi-lagi untuk berjihad. Istri belum diperkenalkan lho. Oh iya, ini adalah bagian daripada surga yang Allah janjikan pada saya, tapi di dunia sudah disegerakan. DP-nya ini kira-kira. Namanya Parsini, nama kampungnya, nama kerennya Iin. Iin ya, oke. Ini sebelum lebih jauh lagi nih ya. Ada gambar yang ingin kita perlihatkan. Jadi. Ini, ada apa dengan sawah dan gadis-gadis sih? Iya, jadi saya kan masih seorang pertanian, Mbak ya. IPB, kita lagi praktikum nanam kedeli. Nah, seperti yang kita tahu, kedeli itu harus ditanam di tempat yang basah. Karena hujan lagi rinti-rinti, dan kalau masuk ke sawah itu kan bisa sampai sini, tanahnya itu. Bisa sampai kaki betis, tanahnya. Nah, saya waktu itu masuk ke praktikum sawah itu dengan misu-misu. Hari Sabtu, mengerutu, suruh praktikum. Ini nggak banget sih tempatnya becek lagi. Tapi ternyata ketika lagi seperti itu, datanglah seorang cewek, dia justru kemudian datang ke dalam sawah itu, dia nggak ngapa-ngapain. Maksudnya, masuk situ, kos kakinya masih dipakai, dan jilbabnya masih dipakai. Masuk ke dalam sawah. Yang saya lihat, Masya Allah, ini cewek nggak ngelepas kos kaki, jilbabnya tetap dipakai, masuk ke sawah. Saya pikir begini, kalau saya jadi dia, itu sudah saya buang tuh kos kakinya, habis dari sini. Nggak dipakai lagi. Nah, tapi saya mikir, wah ini taatnya pada Allah, Masya Allah. Nah, berarti ini cocok jadi ibu daripada anak-anak saya. Wah, langsung tuh. Nggak saya kirimkan surat lewat rental komputer. Ini nanti kalau ada cewek yang ngambil, tolong dikasih. Karena waktu itu sangat tidak wajar kalau di IPB ada laki-laki dan perempuan ketemu berdua ngobrol, sangat nggak wajar. Bahkan ketika satu kelas pun, saya sama beliau ketika ketemu lagi di koridor, itu sama sekali nggak salam. Mbak, kenapa Mbak nggak mau ngasih selamat atau apa gitu? Memang nggak kenal dan memang ya cuek gitu kan. Jadi nggak apa ibaratnya ya bukan sesuatu yang apa ya tadi dibilang ya, apa heboh banget. Saya tengokkan maksudnya seperti itu. Karena memang nggak terlalu begitu kenal dengan sosok beliau waktu itu. Waktu ini ada praktikum kedelai itu, merasa diperhatikan? Tidak, belum. Jadi memang ketika beliau sharing kan, waktu itu mulai merasa keberadaan umi ada itu waktu kapan gitu kan. Jadi kan waktu itu kan memang kita nggak saling kenal. Tapi kok tiba-tiba menghitbah gitu kan. Berarti ada satu momen yang disitu beliau pertama kali ngelihat gitu kan. Beliau ceritalah ketika itu disawah kejadiannya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ngesama sekali diperhatikan. Boleh tahu nggak berapa hari setelah peristiwa Kostaki itu? Sampai kemudian meminta. Sebulan ya kali ya? Sebulan. Saya masih ingat mungkin pas Januari saya menghitbah ya. Tapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya kita pending hitbahnya. Akhirnya kita batalkan. Kita baru serius lagi ketika memang saya sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh orang tuanya. Yaitu dia sudah lulus dan saya secara pribadi juga sudah hampir lulus pada waktu itu. Jadi tahun 2006 baru kita seriusin dan 2006 bulan Juni kalau saya nggak salah ya. Bulan Juni kita nikah. Oke. Kenapa mau mbak? Karena saya ganteng mbak. Jujur saja kalau Ustadz dengan background beliau yang Chinese, jujur saya sedikit takut gitu kan ya. Karena memang dengan kondisi keluarga beliau yang sangat berbeda sekali dengan keluarga saya gitu ya mbak ya. Jadinya ya kalau memikirkan itu jadi kayak mau mundur. Tapi karena mengingat beliau di surat hitbahnya, jadi sekarang bukti autentiknya masih ada di rumah. Beliau mengatakan bahwa beliau membutuhkan sosok istri yang akan mendampingi beliau dalam dakwah gitu kan ya. Jadi selama beliau masih memikirkan dakwah berarti status saya akan aman gitu kan. Karena beliau melakukan sebuah itu karena Allah sehingga pasti sama istrinya juga pasti sayang. Jadi saya aman ketika itu. Baik. Ada bisikan. Harus ditanya soal kosannya katanya. Kosannya mbak Ine memang dimana ya? Kosannya istri saya waktu itu berhubungan dengan Ustadz Epitaufik. Jadi kosannya istri saya itu di sebuah kosan putri namanya Aljamilah. Kebetulan yang memiliki Aljamilah adalah yang jadi istri Ustadz Epitaufik sekarang. Pantesan. Betul lah, jadi beliau juga menjadi informan saya nih ceritanya. Informan ya. Oke kami memiliki sesuatu ya, kalau tadi gambar-gambar, artikel-artikel gitu ya. Kalau yang ini sesuatu ya. Mungkin bisa dilihat dulu nih, ini surprise dari TV One nih. Boleh. Boleh dibuka? Somai mbak. Tampilannya seperti somai dari luar ya? Masya Allah. Ada cerita? Iya. Oke. Ini adalah spageti ini pertama kali dimasakin oleh ibu saya ketika calon istri saya datang. Nah jadi ketika calon istri saya datang, ini kemudian ibu saya basahin spageti. Waktu itu istri saya gak bisa makan sama sekali. Karena memang lidahnya lidah proletar ya. Nah tapi setelah-setelah diajarin justru akhirnya dia jauh lebih suka deh berapa saya sekarang. Oke tapi kenapa pilihannya spageti mbak? Kebetulan memang Ustadz ini sangat menyukai jenis-jenis mie ya. Mie ayam, spageti. Pokoknya yang berbau mie itu sangat luar biasa. Karena orang Cina itu makanan pokoknya mie bukan? Iya. Terus spageti kan kebetulan juga memang sangat praktis ya buatnya. Mungkin setiap pagi itu bisa cepat. Apalagi dengan kondisi anak saya cukup banyak. Jadi gak memerlukan waktu yang lama untuk memikinnya. Oke dari istri mungkin ya ada harapan khusus untuk Ustadz Felix? Berharap Abi tetap istikomah ya insya Allah yang apa yang Abi dulu pernah azamkan. Satu persatu Allah sudah wujudkan gitu kan yang bisa membuktikan kepada mungkin dulu orang-orang yang mungkin pernah menganggap remeh. Atau mungkin menganggap aneh gitu kan ya dengan apa ya keinginan-keinginan beliau yang sangat mungkin gak masuk akal gitu kan. Tapi alhamdulillah satu persatu tuh beliau bisa wujudkan. Salah satu dulu ketika saya pertama kali menikah beliau kenapa tetap ingin tinggal di Jakarta? Karena ingin meratakan Jakarta dengan Islam. Ketika itu mungkin siapa beliau gitu kan. Jadi orang juga tidak kenal gitu kan. Saya menemani beliau berda'wah dari satu tempat ke tempat lain dan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan gitu kan. Tapi sekarang beliau subhanallah permintaan isi itu sampai kalau kata beliau udah muntah. Ketika saya menghitbah istri saya, dalam surat itu saya katakan bahwa sekarang mungkin saya bukan siapa-siapa. Tapi akan ada satu masa dimana kamu harus ridho ketika diduakan oleh Allah dan Rasul. Bahwa saya akan keliling kemana-mana untuk memberikan kajian tentang Islam. Dan dia katakan iya. Tapi ternyata setelah nikah ya protes juga sebenarnya. Karena namanya juga manusia kan ya. Ustaz Felix Siaw terima kasih sudah hadir di satu jam lebih dekat. Bersama Felix Siaw ini juga kasihan kayaknya udah mubobo ya. Untuk Pak Ustaz semuanya terima kasih. Dan untuk semuanya juga terima kasih sudah hadir di sini. Kami jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh lainnya. Sampai jumpa. Pertarung hebat tak terkelahkan akan ditantang petarung muda penuh bakar. Gennady Golokia versus Daniel Gere. Minggu 27 Juli. Live World Boxing. Di TV One. Memang beda. Seseat lagi Anda akan menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Kopiku 78 Degrees. The Perfect Latte. Wow! Kopiku 78 Degrees. Oh yeah. Perfect coffee extraction. At 78 degrees Celsius. And caramelized milk. Full of taste. Best latte ever. Kopiku 78 Degrees. Selamat malam Pak Bensak. Meski puncak arus mudik terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Kita juga melihat ada kabar internasional mengenai serangan darat Israel menewaskan 19 orang dari sebuah keluarga. 10 di antaranya adalah anak-anak. Sebuah bangunan menjadi tempat tinggal di sebuah keluarga di Hanyonis, hancur di Gempur, Tentara Israel. Sebelumnya keluarga tersebut memutuskan pindah ke bangunan itu sampai tempat sebagai tempat pelindung mereka. Israel juga melancarkan serangan ke terowongan bawah tanah yang berlokasi di perbatasan Gaza-Mesir. Terowongan itu kerap digunakan warga Gaza sebagai akses untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok. Demikian kabar terkini terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.